Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Goprak Group hari ini kita berada di desa Tegal Rejo kecamatan Kanigoro Kabupaten Bitar Jawa Timur Indonesia ini ada Grandway 15 teman-teman ya ini mau ganti kampas kopling jadi kita harus menurunkan dan transmisi dulu temen-temen ya ini yang akan kita turunkan ya posisam ini gede nih lor Hai hei nyawangkos denger lor ini sangat berat temen-temen ya ini sekitar tiga puluhan kilo atau tiga puluhan lima kilo lah ini nanti akan kita lepas ya akan kita turunkan nah ini mulai kita melepas untuk baut-bautnya lor ya ini stator ada dua baut juga bawah dan atas yang sudah kita lepas nah ya kita taruh sini aja nanti kabel-kabelnya juga akan kita lepas soket-soketannya ini semuanya akan kita lepas agar waktu kita turunkan transmisi tidak ada yang nyangkut temen-temen ya ini di depannya nah ini juga ada baut di depan transmisi lor ya ada baut 14an itu arahnya dari depan lor ya kalau ini soket-soketan ini juga harus akan kita lepas juga nah ini kalau dari atas lor ya ini master kopling ini baut 17-an ini juga 17-an ini akan kita lepas semua Hai memang eh tempatnya sempit lor ya jadi harus bersabar ini namanya apa ini dalamnya ada karbonnya temen-temen ya palp atau apa yang namanya ini kita terus itu aja guna untuk melepas ini biar lebih mudah ini kabelnya juga akan kita lepas ini juga akan oke lor sudah terlepas semua ya di depan saturn ada baut 14an lor yang harus kita lepas ya ini bautnya melepasnya ke depan enggak seperti baut lain-lainnya ini ada dua ini sudah kita turunkan temen-temen ya sekarang kita lihat mataharinya kondisinya wah sangat memprihatinkan temen-temen ya jadi di sisi di tepi-tepinya matahari ini ada baut 12-an lor ini jumlahnya ada enam Hai ini akan kita lepas semua karena untuk kampas koplingnya berada di depan matahari ini temen-temen ya di depan plantas ya oke lor ini kita cek untuk drug lakernya ternyata sudah ngorok ini saat kita putar ini berbunyi temen-temen ya ya mestinya enggak boleh berbunyi ya lor ini tinggal kita turunkan aja untuk mataharinya atau pendesnya semua baut-bautnya sudah kita lepas kita congkeli sedikit-sedikit-sedikit aja pakai obeng temen-temen ya nah ini lor penampakannya kampas koplingnya ternyata sudah habis bah tambah nemen sebelah dalam temen-temen ya ini sampai mengenai kelingan lor parah-parah-parah ini tanda-tandanya kampas koplingnya kalau kampas semacam ini temen-temen ya dimasukkan ke seneleng bisa dimasukkan transmisi bisa tapi dia tidak mau jalan cuma bengok-bengok aja atau cuma teriak-teriak aja wang tapi enggak jalan jalannya lambat itu tanda-tandanya kampas koplingnya sudah hampir habis semacam ini temen-temen ya ini pantaharinya juga sudah rusak nah ini yang baru temen-temen ya yang lama sudah nampak ada luka bakar-bakar yang banyak luka selip ini temen-temen ya hitam-hitam ini nah ini kalau yang baru masih string kuku-kukunya juga masih belum ada luka kita lihat ini yang lama kuku-kukunya tinggal sepertiga lor ini nah jari-jarinya ini tinggal sepertiga aja jadi hampir patah karena kena gesekan juk laker ini kampas yang baru lor Hai ini nyoba kita perhatikan yang yang baru dengan yang lama ini ternyata tidak sama lor tapi enggak papa karena kalau barangnya sama nanti percuma dipasang kalau podo-podo amoi hehehe ini diganti yang baru jadi enggak sama dengan yang lama lor maksudnya gitu nah kalau ini beringnya lor ya atau drug laker untuk roda gilanya temen-temennya ini lukanya selip harus kita bersihkan ya karena ini sudah sangat halus kemungkinan kalau ini tidak dibersihkan lor ya ini nampaknya lor nampak bekas-bekas selip kalau ini enggak digosok yang namanya kampas kopling nanti juga akan cepat selip temen-temennya Hai jadi enggak bisa wet jadi ini harus digosok agar untuk kampas yang baru bisa awet Oke lor ini sudah terpasang untuk matahari sama kampasnya tinggal kita senter aja dari tengah ya lingkaran matahari ini harus sama dengan lingkaran kampas harus lurus dengan lingkaran roda gila Hai jadi Hai intinya gitu temen-temen ya tengahnya matahari harus lurus dengan tengahnya kampas Hai nah kalau eh yang terkampas caranya gini lor ya Ayo kita masukkan stang Ayo kita geser-geser habis itu kita senter dari depan Hai kurang bagaimana kurang pie Hai karena harus betul-betul senter ini lor kalau ini sampai enggak senter enggak bisa masuk untuk transmisi ya Hai transmisinya susah masuk Hai antara titik tengah matahari titik tengah kampas sama titik tengah roda gila harus betul-betul serit Oke lor setelah sekiranya lurus atau senter jadi ini kita pasang bautnya kita kencangan untuk yang ada di tepi-tepinya matahari temen-temen ya ini jumlahnya ada enam baut ukuran 12-an ini harus kita kencangkan Nah ini lurus muka kapteh ini sudah transmisi sudah naik ini sudah kita pasang baut-bautnya ini juga sudah kita pasang semua untuk baut starter Nah untuk bautnya ini juga sudah soket-soketan sudah ini memang kita bungkus pakai plastik lor agar minyaknya atau olinya tidak keluar ya saat kita naikkan karena lontopnya harus kita lepas biar tidak terlalu berat ya waktu menaikkan ini cuman kita pondong aja lur selamat menikmati